Air terbagi menjadi empat Yang pertama adalah air suci dan mensucikan Yaitu boleh untuk wudu, boleh untuk mandi besar Mandi besar Bukan asal mandi, kalau mandi biasa itu pakai air apa saja boleh Tapi kalau mandi besar yaitu mandi junuh Itu harus pakai air suci mensuh Air suci mensucikan biasanya disebut dalam fikir itu air mutlak Apa itu air mutlak? Air yang turun dari hujan, itu turun dari langit Yang rembes dari bumi Atau tuk Sing dadina yang ku mau dadi air Hujan, air tuk, air sumur, air sungai, air laut, dan lain-lain Berarti air yang turun dari langit Yang keluar dari bumi namanya air apa? Mutlak Atau air suci Ngesucikan Itu yang boleh digunakan untuk mandi besar Boleh digunakan untuk wudu Digunakan untuk wudu, yang air mutlak itu cuma wudu yang pertama saja Yang basuan pertama Basuan kedua, ketiga itu boleh dengan air yang tidak mutlak Masalah wajib Misalnya, saya menunjukkan laka banget Banyu Anaknya mustakmal mutlak Nekapain loroteluna Yang loroteluna Banyu Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua itu air suci Mencucikan Tapi makruh penggunaannya Makruh Tidak haram Makruh Lebih baik tidak Apa itu air yang terkena panas matahari Sampai pernah wudu kalau banyu yang panas Tapi panas di matahari Pernah Tapi enggak makruh Masalahnya salah satu syarat air musamas itu kudu di daerah yang panas Seperti Makkah Bahrain Yaman Ini di Indonesia Orang-orang apa-apa Jadi syaratnya air makruh yang terkena panas matahari Kudu di daerah panas Indonesia gak masuk Kemudian suci tapi tidak bisa mensucikan Yang ketiga Suci tapi tidak mensucikan Yang pertama Yaitu air mustakmal Yaitu apa itu air mustakmal Air yang sudah digunakan untuk sesuci Air yang sudah digunakan untuk sesuci Sesuci itu apa saja Wudu mandi besar Menghilangkan Tiga ini Kalau airnya itu namanya air mustakmal Jadi misalnya tidak termasuk ini Enggak mustakmal Sampai adus Tapi adus Biasa Maka airnya enggak mustakmal Sampai wudu Tapi wudu Enggak tajdit Wudu untuk menghilangkan Hadas Misalnya mau Wudu Sisi Gara sholat isa Wudu maneng Padahal Orang batal Itu namanya tajdit Tidul wudu Nganyari-nyari wudu Airnya orang mustakmal Karena wudu maneng Kededengi Misalnya Kemudian yang digunakan untuk menghilangkan najis Kemudian Suci yang tidak mensucikan lagi Sesuatu air yang suci Tapi berubah warna, rasa, dan baunya Karena sesuatu yang suci Suci air yang berubah karena sesuatu yang suci Tadi yaitu kopi, teh, sirup, jus Apa maneng? Teres Saing-saing Saya ingin mengerti Apalagi selain itu Pewarna Pukulnya arang dan yang lain Itu suci Tapi tidak bisa untuk Bersuci Tidak bisa untuk wudu Tidak bisa untuk membuang najis Tidak bisa Misalnya anak najis anak telek Dijukut teleknya disiram Kalo benyung kopi Suci enggak? Anak si lo iparah dari itu Ditutupi tok karu kertas Awas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w. Paham ke? Paham Kemudian Yang terakhir itu adalah air yang najis Ada empat Mau suci mensucikan Tapi makruh penggunaannya Tidak makruh penggunaannya Yang kedua suci mensucikan makruh penggunaannya Yang ketiga Suci tapi tidak mensucikan Yaitu air mustakmal Dan air yang tercampur Barang yang suci Yang merubah air tersebut Barang yang suci Ya pertanyaannya Kalo misalnya berubah Karena air Ngerendam kayu Atau air yang terkena Garam Asin Atau air yang terkena Tanah budak Itu mau apa Itu jenangnya Udu muholid Tapi mujawir Itu tetap suci mensucikan Kemudian yang terakhir itu air najis Yaitu air yang terkena Najis atau yang aslinya najis Air yang aslinya najis Atau air yang terkena Najis Air yang aslinya najis Ya air kencing Terus apalagi Darah Nanah Itu air Najis Atau air yang suci Tapi terkena Najis Contohnya apa Ya air sedikit Air sedikit Sedikit itu berapa Kurang dari 2 gula 220 liter Kurang dari 220 liter Itu namanya air sedikit Air banyak 220 liter Atau Lebih Itu air banyak Air kalau sedikit Kalo terkena najis Maka itu namanya Air mutanajis Apa Bedanya najis Kalo mutanajis Nek najis Itu aslinya najis Yaitu kencing Dan yang lain-lain Kalo mutanajis Air yang terkena kencing Namanya apa Mutanajis Yaitu kalo sedikit Kalo sedikit Kalo terkena najis Maka itu namanya mutanajis Contohnya Benyu kurang rongkula Kecebur Tekus Kecebur Ayam Ayami mati Atau Kenang U Uyu Atau Kenang Hal-hal Najis lainnya Maka Air tersebut Itu Mutanajis Terus bagaimana Biar air itu suci Karena sedikit Ditambahi Nganti rongk Ngatus Rongpul liter Misalnya mau Neku rongk Ngatus liter Tambahi Rongpul liter Mening Wis Iku suci Mensucikan Gampang pilih Tari ngurip Nah kerana Jadi Neku sammen Neku 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 Iki Kenang Najis Sabora Kerana Durip Nah Neku 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 Haiku Itu akhir Yang sudah Suci Mensucikan Wallahu Alam Biswa